Intro Salam saudaraku Menurut saya COVID-19 adalah peringatan bagi semua orang Tidak peduli itu anak-anak atau orang tua Tidak peduli itu orang kaya atau orang miskin Tidak peduli itu orang saleh atau penjahat sekalipun Pandemi COVID-19 adalah suatu peristiwa bahwa Manusia harus kembali ingat kepada sang penciptanya Akibat dari pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari satu tahun Mungkin mengakibatkan banyak orang bahkan hampir semua orang Dalam kekhawatiran bahkan ketakutan dalam berbagai hal Saat ini saintis sedang berusaha menemukan obat dan vaksin Dengan pengetahuan yang terus berkembang Untuk menemukan obat atau vaksin yang dapat menanggulangi virus COVID-19 Saat ini sudah ada vaksin Walaupun belum sempurna tapi itu memberikan kita pengharapan Supaya kita bisa terhindar dari kematian akibat virus COVID-19 Yang akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan Pertanyaannya bagaimana pengharapan orang percaya menjalani kehidupan spiritualnya Mari kita renungkan firman Tuhan yang terampil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia mereka menyembahnya Tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Pasal 28 ayat 16 sampai 20 Ini adalah akhir dari kitab Matius Yang terkenal dengan perintah terakhir Yesus yang disebut Manat Agung Ada tiga poin utama dari ayat tersebut Yang pertama Percayalah Yesus adalah raja sejati atas dunia ini Sang kuasa itu sendiri Penguasa kehidupan di surga maupun di bumi Di ayat 18 Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Buktinya adalah bahwa Yesus telah bangkit dari kematian Dia hidup dan telah mengalahkan maut Jadi apa yang perlu kita lakukan? Percaya dan menyembah dia Yang ragu seperti daya 17 tadi Ada beberapa orang ragu-ragu Demikian juga saat sekarang ini Di masa pandemi COVID-19 Bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita Bahwa kita bisa saja sakit penyakit dan kesukaran lainnya Bisa mendekat atau menjauh dari kita Tetaplah percaya Yesus adalah raja yang berkuasa Dan berdaulat Yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita Yang kedua Beritakanlah kabar baik Ayat 19 kata Pergilah Yesus mengutus murid-muridnya Untuk memberitakan kabar baik kepada semua bangsa Bila kita sebagai murid Kristus Maka kita harus memberitakan kabar baik Bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah datang ke bumi Dengan lahir dalam rupa manusia Dan kematiannya yang menebus seluruh dosa umat manusia Apapun profesi kita Baik itu sebagai wira usaha atau pegawai Pedagang, guru, dokter, polisi Kerjakanlah seperti untuk Tuhan Jadilah saksi yang menghidupi ajaran Kristus Yang ketiga Ingatlah Semua orang dapat masuk dalam kerajaannya Dengan cara Memberi diri di baptis Mengikuti pengajaran Yesus Menggemakan arti nama Immanuel Atau Allah beserta kita Nah Perkataan Yesus yang terakhir terhadap murid-muridnya Ialah Aku akan menyertai engkau Ini adalah janji perkataan Yesus Hingga akhirnya nanti dia datang kembali Inilah pengharapan yang sejati Pengharapan sebagai orang percaya bahwa Yesus Kristus senantiasa menyertai kita Sebagai orang percaya sampai kepada akhir jaman Saat ini mungkin keadaan kesehatan kita sedang sakit Kondisi keuangan sedang sulit Hubungan dengan sesama tidak harmonis Atau mungkin sebaliknya Aspek kehidupan kita dalam keadaan yang sangat baik Tetaplah ingat bahwa Kristus selalu ada Menyertai kita Dengan maksudnya atas kehidupan kita Yang memberi kekuatan, penghiburan, bahkan perlindungan Jadi Pengharapan orang percaya dalam menjalani kehidupannya adalah Percaya bahwa Yesus Kristus adalah sang kuasa Yang berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kita Baik di surga maupun di bumi Beritakanlah kabar baik Jadilah saksi yang menghidupi ajaran Kristus Ingatlah bahwa Kristus selalu menyertai kita Dalam lakukan perintahnya Sampai akhir jaman Stay safe, stay strong Tuhan memberkati kita semua Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!